Halo teman magista Di tahun 2021 kemarin, dunia badminton sempat digemparkan dengan munculnya nama Loh Ken Yu asal Singapura yang mampu mencatatkan namanya di podium juara. Namun, nyatanya hal tersebut malah menimbulkan kontroversi di negara sebelah tepatnya di Malaysia. Akhir-akhir ini banyak media yang memberitakan bahwa warga negeri jiran marah terhadap Loh Ken Yu. Karena Loh Ken Yu dinilai mengkhianati Malaysia sebagai negara kelahirannya. Loh Ken Yu adalah pebulu tangkis yang lahir, tumbuh, dan berlatih bulu tangkis sejak dini di Penang, Malaysia. Tetapi saat Loh Ken Yu menginjak usia 13 tahun, ia hijrah ke Singapura setelah menerima biasiswa dari Singapore Badminton Association sampai akhirnya ia menjadi warga negara Singapura tak lama kemudian. Hal itu pun bukanlah sebuah hal pertama bagi bulu tangkis Singapura. Pada tahun 2004, pernah ada kejadian serupa yang dilakukan oleh pemain asal kediri berbendira Singapura yang berhasil mengalahkan linden di ajang olimpiade Athena. Siapa lagi dia kalau bukan Ronald Susilo? Ronald Susilo adalah seorang pemain bulu tangkis yang lahir di kediri 6 Juni 1979 silam. Ronald mulai bermain bulu tangkis ketika dia berusia 8 tahun di Klub Lita Jaya Jakarta atau yang telah berganti nama menjadi Plita Bakri. 14 tahun berselang, Ronald Susilo memutuskan untuk pindah ke Singapura. Awal kedatangannya di Singapura, sebenarnya Ronald hanya berfokus untuk mengejar pendidikan sembari menekuni hobi bulu tangkis. Ia bersekolah di Anglo Chinese School dan bermain membela tim bulu tangkis di sekolahnya. Awalnya ia tak menyangka akan berkarir di dunia bulu tangkis sebagai pemain profesional. Namun, karena keinginannya untuk melanjutkan pendidikan ke Australia pada tahun 1997 harus pupus akibat krisis ekonomi yang tiba-tiba melanda negara-negara Asia dan Indonesia. Ia pun memutuskan untuk menjadi pemain profesional untuk menunjang kelangsungan hidupnya di Singapura agar tidak membebani keluarga. Tepat pada 1998, Ronald mampu menembus tim utama bulu tangkis Singapura dan 4 tahun setelahnya, barulah ia mendapatkan status warga negara Singapura. Prestasi yang ditorehkan oleh Ronald antara lain, ia mampu menembus semifinal All England, tampil di ajang Olimpiade, dan yang paling mengesankan adalah menjuarai gelaran Japan Open. Selain Japan Open 2004, Ronald turut menyabat trofi Thailand Open 2003 dan Luxembourg Open 2006. Namun, selain karena prestasinya dalam mengharumkan negara di kancah dunia, ada satu momen menarik yang membuatnya lebih dikenal seluruh dunia. Momen itu terjadi pada gelaran Olimpiade Athena 2004, di mana Ronald yang dipercaya membawa bendera Singapura pada upacara pembukaan, memberikan kejutan dengan menumbangkan sang jawara tunggal putra asal Cina, Lindan. Siapa sangka bahwa pemain yang saat itu menjadi unggulan satu di sektor tunggal putra harus langsung mengemas kembali kopernya setelah kalah dari pemainan unggulan di babak 32 besar. Dan bagi Lindan sendiri, hal itu merupakan hal yang memalukan baginya. Di tahun yang sama, karena prestasi manis yang ditorahkan pembulu tangis asal kediri itu pun mampu membuatnya bertengger menempati ranking enam dunia. Namun pada akhirnya, setelah perjalanan karirnya yang penuh warna dari hitam ke putih, dari perjuangannya maluan cedera hingga membuahkan hasil manis, tetap saja, langkah bebulu tangis itu harus terhenti karena rentetan badai cedera yang dialaminya selama meniti karir di dunia bulu tangis. Kalau menurut kawan Magista sendiri gimana? Apakah kita harus marah atau malah ikutan bangga jika ada pemain asal tanah air yang bersinar membilar negara lain?